Bupati Indra Gerihilir Haji Muhammad Wardan diwakili asisten pemerintah dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Indra Gerihilir Tantawi Jauhari buka bimbingan teknis pengadaan barang jasa pemerintah yaitu sosialisasi pengadaan melalui e-katalog dan toko daring gelingkungan Pemkap Inhil pada Rabu tanggal 13 September 2023 Ditajak oleh bagian barang dan jasa Setda Inhil kegiatan dilaksanakan di salah satu hotel yang ada di kota tembilahan Diikuti sebanyak 65 orang peserta yang terdiri dari pejabat pembuat komitmen pejabat pengadaan, pokja pemilihan dan perangkat UKPBJ Kabupaten Indra Gerihilir Bupati HM Wardan dalam sambutannya yang dibacakan asisten 1 Tantawi Jauhari sampaikan e-purchasing atau e-katalog dan toko daring merupakan tata cara pemilihan barang jasa pemerintah melalui sistem katalog elektronik dengan tujuan agar semua UKPBJ dapat melakukan proses memilih barang jasa terbaik secara langsung melalui sistem e-katalog dengan efisiensi biaya dan waktu yang relatif cepat Belasalah tugas secara profesional tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tujuan pengalaman barang dan jasa Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu menciptakan iklim usaha yang kompetitif di daerah dengan adanya kebijakan ekonomi yang efisien dan transparan bagi kalangan dunia usaha di daerah Kemajuan perkembangan teknologi telah membawa pada banyak perubahan terhadap kebijakan pusat dan daerah dan tata kerja dalam rangka pengumuman kebijakan pengalaman barang dan jasa pemerintah Pengadaan barang jasa efektif dan efisien merupakan bagian penting melalui perbaikan pengelolaan keuangan negara Salah satu perwujudan yang diupaya pemerintah daerah akan menciptakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan kompetitif dan transparan yaitu melalui e-packersing atau katalog elektronik dan tokodari E-packersing ini merupakan tetacara pengelolaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem katalog elektronik di mana diselenggarakan bertujuan agar semua unit kerja pengelolaan barang dan jasa dapat melakukan proses pengelolaan barang dan jasa secara terbaik secara langsung melalui sistem e-katalog dengan efisensi biaya dan waktu yang lebih cepat Tak hanya itu, Asisten Satu Setda Inhil juga sampaikan harapan Bupati Inhil kepada peserta agar dapat mengikuti BIMTEK dan sosialisasi tersebut secara seksama dan dapat melaksanakan melakukan tindak lanjut terhadap hasil kegiatan tersebut Zakaria Rizky CK melaporkan untuk Gemilang Televisi